Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua Kembali lagi dengan channel guru curcol ya sobat youtube Apa kabar semua Semoga kita dan keluarga selalu dalam keadaan baik ya Dan selalu ditambahkan rezekinya amin Baik sobat youtube pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai PKH hari ini Atau info PKH hari ini Yaitu ada 3 kelompok KPM baik PKH maupun BPNT Ini tidak bisa salur bantuan BPNT November 2021 BPNT Desember 2021 Dan BPNT ekstra 400 ribu rupiah di bulan Desember ini Nah bagaimana informasi selengkapnya Simak terus video ini jangan di skip skip ya Supaya tidak terjadi gagal paham dalam menyerap informasi yang kami sampaikan Namun sebelum itu bagi yang belum subscribe Silahkan di subscribe ya Dan berikan jempol like ya jika dirasa bermanfaat Dan di bulan Desember ini akan ada kejutan giveaway dari kami ya Yang akan diumumkan pada tanggal 30 Desember 2021 Siap siap untuk 4 orang pemenang Ini akan mendapatkan masing-masing 100 ribu rupiah Oleh sebab itu simak terus video-video yang kami upload Dan jangan di skip skip ya Supaya tidak ketinggalan informasinya Dan nanti akan diundi dari yang memberikan komentar terbanyak Dan juga video yang paling banyak jumlah like nya Oleh sebab itu berikan selalu jempol like nya ya Dan jangan lupa sisipkan nomor hp atau whatsapp nya Supaya bisa dihubungi untuk transfer hadiahnya Baik langsung saja kita ke poin pembahasannya Sobat youtube semua ada info PKH terbaru hari ini Bagi para penerima bantuan PKH dan BPNT Mohon maaf ada 3 kategori KPM PKH maupun BPNT Yang tidak bisa cair atau tidak bisa disalurkan bantuan BPNT nya Di bulan Desember 2021 ini Nah kategori apa yang tidak bisa cair bantuan BPNT nya Di bulan Desember ini Mari kita simak baik-baik Nah seperti yang sudah kita ketahui Bahwa untuk bulan Desember ini Bantuan sembako alokasi BPNT November 2021 Dan BPNT Desember 2021 Serta BPNT ekstra 400 ribu rupiah Itu telah mulai disalurkan kepada beberapa wilayah Hanya saja dalam proses penyalurannya itu berjalan bertahap Yang pasti akan tetap disalurkan Hingga akhir bulan Desember 2021 ini Akan tetapi ada juga KPM Baik itu dari PKH maupun BPNT murni reguler Yang tidak bisa disalurkan bantuan BPNT nya di bulan Desember ini Dan mohon tetap bersabar jika tidak salur BPNT nya Bagi KPM yang tidak bisa disalurkan bantuannya di bulan Desember ini Baik itu dari KPM PKH maupun BPNT reguler Adalah KPM kategori sebagai berikut ini Nah yang pertama adalah KPM yang belum padan datanya Yang kedua KPM penerima KKS baru BPNT reguler Dan yang ketiga KPM PKH validasi baru 2021 Sebab ketiga kategori tersebut tidak bisa cair BPNT nya di bulan Desember ini Itu dikarenakan saat ini masih ada proses pemadanan dan verifikasi datanya Yang membuat status kepesertaannya belum aktif saat ini Sehingga walaupun sudah cair sekali kemarin Tetapi belum seluruh lagi bulan Desember ini Baik itu PKH maupun BPNT Karena datanya itu masih dalam proses dan belum aktif status kepesertaannya Walaupun KPM tersebut sudah menerima atau memiliki Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS baru Jadi butuh kesabaran buat KPM penerima KKS baru Maupun bagi KPM PKH validasi baru 2021 ini Tunggu proses yang sedang berjalan Nah apabila semuanya telah berjalan lancar Dan datanya sudah padan Serta telah diaktifkan kembali Status kepesertaannya sebagai KPM PKH maupun BPNT Insya Allah nanti di tahun 2022 mendatang Bisa disalurkan kembali Nah sekian dulu Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua Terima kasih atas perhatiannya Jangan lupa tekan tombol like nya ya Dan silahkan di share di media sosial teman-teman Jika dirasa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera bagi kita semua Terima kasih telah menonton!